Pemirsa hasil produksi petani untuk menghasilkan gabah kering mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan sekitar kurang lebih 15 hektare lahon petani di Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, diserang Hama Were. Produksi gabah kering di Kabupaten Tanjung Jabung Timur di tahun ini, khususnya di Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang menurun. Sedikitnya ada 15 hektare lahan padi petani di Simpang Datuk yang menjadi sentra utama lumbung padi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diserang oleh Hama Were. Akibat serangan Hama Were ini, petani hanya bisa menghasilkan gabah kering sekitar 50 karung per hektarnya. Padahal sebelumnya, petani dalam sekali panen bisa menghasilkan gabah kering hingga 160 karung per hektare lahan. Meski demikian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Fajar Alam Syah memastikan, ketersediaan beras untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur merumasi dalam kategori aman. Kalau stok gabah, kalau itu beras ya, bukan gabah, kalau beras, baik itu beras lokal, beras yang masuk ke Kabupaten ini, informasi dari bidang distribusi, ada sekitar 555 ton. Tapi itu termasuk beras yang dari luar. Tapi kalau beras kita sendiri yang ada di RMU dan gudang-gudang, ada sekitar 540 ton beras, terus yang itu ada di Lumbung-Lumbung sekitar 18 ton. Diketahui untuk stok beras lokal saat ini masih dalam kategori surplus dengan ketersediaan beras sebanyak 550 ton sementara dan yang berada di Lumbung-Lumbung masih ada sekitar 15 ton.